Jaksaan Tinggi Bengkulu menggelar Gia Jaksa Ghost to Campus untuk pertama kali di tahun 2022 di Universitas Bengkulu. Gia Jaksa Ghost to Campus yang digelar bidang PENKUM Kejati Bengkulu tersebut diikuti sebanyak 50 peserta mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Dengan tema 7 Perintah Harian Jaksa Agung RI, ya ini mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam penanggulan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional sesuai ketentuan. Menggunakan hati nurani dalam setiap pelaksanaan tugas dan kewenangan, menciptakan karya-karya yang inovatif dan terintegrasi yang dapat meningkatkan pelayanan publik, mewujudkan kejaksaan digital dalam penyelenggaraan manajemen teknologi informasi dan sistem satu data kejaksaan. Memperkuat asas dominus litis dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, segera sineritaskan peran penuntutan dan penanganan perkara koneksitas pada Jaksa Agung Muda bidang pidana militer, dan jaga marwah institusi dengan bekerja secara cerdas, integritas, profesional, dan berhati nurani. Minggu ini kita ke Jaksa Go to the Campus yang pilihan perdana kita, Kejaksaan Tinggi Bengkulu melalui PENKUM-nya, menuju ke Universitas Bengkulu Fakultas Hukum. Berapa peserta saya? Lebih kurang 50 orang audiensnya, dan walaupun hujan, kita tetap bersama. Temanya tujuh program, tetap utama kita jelaskan dulu, kita bacakan apa yang sekarang lagi digaung-gaungkan oleh Pak Jaksa Agung. Selanjutnya, untuk bertanya bebas, karena mereka mahasiswa, mereka punya permasalahan-permasalahan, kita kasih kebebasan untuk bertanya. KC PENKUM Kejati Bengkulu Ristianti Andriani menambahkan dalam kegiatan Jaksa Go to Campus. Kali ini pihaknya sekaligus memperkenalkan mobil pelayanan konsultasi hukum pada sipitas kampus dan masyarakat umum. Agus Topo, TPR Bungkul, melaporkan.